TKIT Darusunah Kebumen mengadakan festival gelar karya selama 2 hari 10 hingga 11 Maret 2023 di halaman TKIT Darusunah Jalan Sarbini Kebumen. Kegiatan yang merupakan projek penguatan profil pelajar Pancasila P5 ini mengambil tema Bersama Sekolah Penggerak, Kami Belajar dan Berkarya Menuju Profil Pelajar Pancasila. Hadir dalam kegiatan ini Bunda Paut Kabupaten Kebumen Iin Windarti Arief Sugianto serta Kepala Disdikpora Yanigiat Setiawan. Bunda Paut Kabupaten Kebumen mengatakan bahwa kegiatan positif seperti ini bisa dijadikan contoh bagi sekolah lain untuk juga menerapkan P5. Iin berharap agar dengan kegiatan ini anak didik TKIT Darusunah selain memiliki akhlak yang baik juga bisa mengenal arti Pancasila serta nilai-nilai keagamaan. Alhamdulillah ini suatu contoh untuk TKIT Darusunah yang mengadakan projek pelajar Pancasila tadi. Semoga kedepannya anak-anak kita selalu menjadi anak yang berakhlak pelajar Pancasila terutamanya untuk anak-anak yang insya Allah didasari dengan keagamaan disini. Ini tentu insya Allah menjadikan anak-anak TKIT ini TK yang benar-benar mengenal arti Pancasila tersebut. Sementara itu Kepala TKIT Darusunah Kebumen Utami Puji Astuti mengatakan bahwa kegiatan festival gelar karya ini beberapa agenda yang ditampilkan seperti pameran, market day yang merupakan kolaborasi orang tua dan anak, lomba muarnai, bazar sembako murah, serta pengobatan gratis. Lebih jauh menurut Utami dalam kegiatan ini juga dilaksanakan deklarasi anti-perundungan mengingat anak-anak saat ini juga dapat berpotensi menjadi korban perundungan. Dengan deklarasi ini diharapkan menjadi salah satu komitmen bersama untuk menciptakan sekolah ramah anak yang anti terhadap perundungan. Deklarasi anti-perundungan ini berawal dari keprihatinan kita, khususnya dengan orang tua, terkait dengan saat-saat sekarang banyak sekali kasus bullying di tengah-tengah kita. Itu tidak hanya untuk orang dewasa saja, tapi anak kecil pun mengalami korban. Itu menjadi sebuah keberatan buat kita, keprihatinan miris sekali, akhirnya kita berkomitmen, memberanikan diri, yuk kita buat sekolah ramah anak, sekolah anti-perundungan. Itu merupakan komitmen bersama antara sekolah, orang tua, dan anak didik. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Tidak terima kasih. Tidakar discouraged. Terima kasih.